Intro Polres Sanah Karo melakukan operasi gabungan dengan sejumlah wartawan yang tergabung dalam DPD Wahana Lingkungan Alam Nusantara dan DPC Koswari Korps Senior Wartawan Indonesia Kabupaten Karo untuk melakukan gerakan bakti penanaman seribu pohon bersama dinas pendidikan beserta ormas dan para pramuka Penanaman seribu pohon ini guna mengembalikan ekosistem kawasan hutan lindung Siosar Portibi sekitar Deleng, Sibuaten Dikarenakan penebangan liar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab mengakibatkan kelesarian hutan menjadi rusak Hal ini seharusnya menjadi perhatian dinas terkait guna pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Kapolres Tanah Karo menuturkan bahwa saat ini masih dalam proses penyelidikan dan dalang dari penebangan liar yang terjadi di hutan lindung Siosar Kabupaten Karo Kita melaksanakan peranaman pohon ada pohon hutan, ada pohon buah di lokasi bekas pembalakan liar Saya bersama dengan Walantara dan Kaswari Saya berharap bahwa perambahan hutan di wilayah Karo bisa dihentikan dan mari kita bersama-sama kita tanami kembali yang sudah gundul-gundul ini sehingga sumber air yang ada di Tanah Karo ini tetap terjaga Kemudian untuk hari ini berapa pokok yang kita tanami? Berapa bibit? Ada seribu bibit dari bermacam-macam ada pohon buah dan juga pohon hutan Dari Sumatera Utara, Tim Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!